assalamualaikum kembali lagi di channel bang paung salam satu aspal hahaha gimana teman-teman kabar hari ini semoga sehat selalu dan tetap semangat gua mau kasih info valid nih jadinya apa info validnya yang pertama mulai minggu depan ngambil atribut itu harus pakai undangan catat harus pakai undangan nah terus Sabtu minggu ini gimana Bang kantor buka nggak kantor tutup gua tadi udah nanya petugas di Ciladak dan yang di Jakbar itu ditomang itu Sabtu minggu kantor tutup jadinya jangan tos-tosan mau datang ke sana nanti kalau tertutup zong lagi kan habis di bensin nah info valid yang kedua itu jadi teman-teman tetap dapat undangan kok nanti tenang aja karena saat ini emang lagi nggak kondusif banget karena kemarin ya kemarin ini ini kemarin loh bukan bukan nanti kedepannya kemarin itu ya memang bener ada penyegelan kantor sofi di tomang dan di tebet kalau nggak salah nah dan di Ciladak juga sempat ditegur sama Sabtu PP ini dua kali yang di Ciladak KKO Sabtu PP ditegur dua kali sama marinir ditegur sekali kode marinir yang turun bisa gawat deh jadinya teman-teman driver mohon sama-sama pengertiannya karena ini dalam masa PSBB yang saat ketat juga di Jakarta ini enggak ada lagi yang enggak dapat undangan coba-coba kesana karena itu udah beberapa kasus kemarin gara-gara teman ada bisikan bisa nih ngambil undangan sana bisa ngambil tributan pengundangan sana bisikan langsung pada berbondong-bondong akhirnya disegel dah tuh nah pokoknya teman-teman sabar aja bagi yang misalnya tanggal besok itu arisenin itu tanggal berapa tuh 15 nih 15 gua udah ngisi di form tanggal 15 kok gitu tapi kok sampai sekarang belum dapet-dapet juga undangannya sabar pasti kalau udah ngisi form itu bakalan dapet undangannya gitu info yang gua dapet dan untuk kapannya nanti di apa di kondisikan lagi karena emang apa namanya keterbatasan atribut juga nah kemarin juga ada yang atributnya habis kan ada di celanda kako kalau misalnya itu ada yang habis jadinya pada pulang lagi nah kayak gitu daripada teman-teman tos-tosan misalnya aku udah ngisi atribut tanggal atributi tanggal 15 tapi belum dapet undangan nyelonong kesono dan ternyata disono ditolak sayang bensin lagi kan sayang tenang saya waktu sayang bensin dan yang penting makanya tunggu aja dulu undangannya karena tenang aja teman-teman cuman eh cuman ngebitnya itu masih tanggal 1 kok launchingnya itu gitu jadinya masih dari tanggal 22 sampai tanggal 1 itu masih penggojlokan nih mungkin beberapa driver ada yang udah bisa ngebit di tanggal 22 mungkin ya mungkin nih nah cuman pastinya udah pokoknya anggap aja tanggal 1 lah ngebitnya itu jadinya masih ada waktu teman-teman buat ngambil atribut dan gua aja nih gua aja teman-teman gua itu udah daftarnya tuh awal Desember awal Desember jadinya itu gua baru dipanggil atribut kemarin tanggal 9 jadinya emang kita harus tunggu jadi emang yang dipanggil-panggil ini mungkin ya di teman-teman yang daftar di bulan Desember dulu nih udah habisin nih dipanggil gitu kan dan mungkin teman-teman yang udah ngisi juga diprioritasi ngisi formulir itu diprioritasi dipanggil tapi kembali lagi ini masih tentatif ya teman-teman di empat kantor Shopee pun itu juga kebijakannya juga masih tentatif saat ini entah itu pendaftaran barukah entah itu apa namanya yang terkendala-terkendala aplikasinya pendaftaran segala itu masih tentatif masih tentatif bisa nerima atau enggak kayak gitu karena emang masih dalam koridor PSBB ini jadi bingung nih kayak yang yang gua takep nih keempat kantor itu lebih berfokus sekarang untuk pembagian atribut dulu oke pembagian atribut dulu jadi teman-teman harap ditahan dulu yang belum dapat undangan please ditahan dulu jangan datang gitu soalnya nanti kalau kalau misal ditutup di segel bakalan ngaret juga dan enggak menutup kemungkinan kalau ditutup terus ditegok terus bakalan ngaret sampai launchingnya ngaret kan kagak mau juga kan kalau launchingnya ngaret nah itu itu aja sih teman-teman info yang bisa gua sampaikan kepada teman-teman nih ntar gua lihat lihat dulu nih contekan-contekannya Oh iya nih ada yang nanya kalau suspend aplikasinya gimana Bang suspen aplikasinya enggak bisa dibuka ya emang belum launching sabarnya dulu belum launching karena lu mau dari kapan emang belum ada orderan sekarang kan nah jadinya ya udah suspen ntar aja dulu mungkin nanti diaplik akan dibuka lagi dan gua pun enggak pernah buka-buka lagi gitu aplikasi itu kayak gitu kan jadi emang emang belum belum bisa dipakai gitu belum bisa dipakai dan berapa lama dipanggil setelah isi data waktu itu ini keadaan normal ya waktu kemarin aduh sorry tadi HP gua sempet jatuh saking bersemangatnya nah berapa lama dipanggil gua waktu itu tiga hari ya gua ngisi tanggal sembilan dipomulir itu dipanggilnya hari Sabtunya empat hari kalau nggak satu jadi hari Sabtu gua dapet undangan tanggal sembilannya gua ngisi dipomulir tuh hari Selasa nya berarti sekitar 3-4 hari itu baru dapet undangan tapi itu kemarin dalam keadaan normal kalau sekarang ini lagi kurang kondisif ya menurut gua ya ini kita nggak tahu nih berapa lama bakalan dapet undangannya kayak gitu dan temen-temen kalau misal udah dapet undangan pasti dipastikan jamnya datang sesuai dengan jamnya aja kayak gitu oke dan sebentar apalagi gua mau lihat contoh lagi berapa lama dan kalau misalnya ada pertanyaan dari temen-temen yang nanya soal Shopify kayak gitu nah itu nanti gua Insya Allah gua bikin ininya deh tutorialnya cara verifikasinya gimana kayak gitu di akun customer ya temen-temen ya akun customer itu gua kemarin boleh gua email beda email beda sama akun yang driver gua yang akun customer gua itu bisa sih terverifikasi dan gua boleh boleh masuk kayak gitu dan beberapa temen juga di kantor Cilandak malah ada yang nggak dicek verifikasi Shopify-nya kayak gitu Nah itu soal Shopify itu nanti gua bakalan tanyain lagi nih ke petugas bagaimana sih sistemnya dan gua nanti kedepannya juga akan sharing tentang apa namanya info-info yang gua dapet dari training kemarin kayak gitu nah ini karena gua sekarang baru bisa infokasi tentang pengambilan atribut dulu ya karena ini krusial banget ampe ditegur satu PP dan segala macam penumpukan mohon-mohon temen-temen mitra bisa inilah bisa sama-sama kita saling menjaga protokol kesehatan biar agar semuanya lancar kayak gitu ingat pesen gua jangan datang kalau belum dapet undangan Oke semangat terus sehat selalu salam satu aspal hahaha hahaha